Ayo menari. Baiklah. Hei, ada apa ini? Apa? Hai, Niki. Kau mau bermain? Bermain? Tidak. Ah! Tolong! Jangan takut, sayangku. Kau ada di mana? Kemarilah. Oh, aduh. Dasar boneka bodoh. Aku tidak suka. Oh. Aduh, penyerangan terhadap petugas polisi. Kemarilah, sayangku, Niki. Tidak. Lepaskan aku. Hentikan. Apa mobilmu parkir di atas kepala ku, Nyonya? Kepala ku bukan tempat parkir. Aku tidak mengerti ucapanmu. Tidak, kau tidak bisa menahanku. Aku bisa. Aku adalah hukum. Ini untuk memberimu pelajaran. Ayo, putar badanmu. Baiklah. Bukan ini sisi bagusku. Sudah cukup. Pemotretan sudah selesai. Nah, ini adalah rumahmu untuk 120 tahun mendatang. Kau bawa apa di sini? Ini bukan milikku. Aku dijebak. Dan peledak yang ini juga bukan milikmu? Iya, bukan. Oh, permen dari Kolombia yang dilarang. Aku tidak tahu kenapa bisa ada di situ. Oh, tentu saja. Hei, permisi. Apa itu? Yang mana? Hei, mungkin kalian tahu siapa orang aneh itu? Tulis namanya di komentar. Ayo, jalan. Jangan. Aku akan bersikap baik. Aku tidak akan ulangi lagi. Gemboknya besar sekali. Kenapa? Karena aku mau gembok yang besar. Hahaha. Hari yang melelahkan. Aku butuh pekerjaan. Oh, maksudku pengacara. Kunci menuju kebebasan. Untungnya tangan panjangku tidak disita. Makanan sehat. Apel dan donat. Oh, video Trum Trick yang baru. Aku mau nonton. Dan ini kuncinya. Terima kasih untuk undangannya. Senang berkenalan. Tapi aku harus pergi. Ku harap kita tidak bertemu lagi. Bye. Jackson tidak suka dengan Wednesday. Kenapa? Oh, tidak. Ada yang kabur lagi. Aku pasti akan dipecat. Aku akan memutar ulang waktu. Hei, bagaimana kau bisa? Baiklah. Aku butuh ide yang lain. Oh, hei. Siapa ini? Hei, bangun. Oh, halo, tampan. Aku ambil selimutmu. Semoga tidak keberatan. Aku tidak akan lama berada di sini. Hei, kembalikan selimutku. Punggungku dingin kena angin. Tidak boleh. Aku juga kedinginan. Kembalikan. Maaf ya. Akanku perbaiki. Aku sangat menyesal. Cepatlah. Cepatlah. Ini sudah. Tapi selimutnya tetap untukku. Aku harus menulis surat minta dibebaskan. Aku tidak mau diam saja. Semoga surat ini sampai ke orang yang tepat. Oh, aku mohon. Oh, mohon. Kasihan, penjahat long legs. Hei, apa ini? Pesawat terbang kertas? Keren. Bantu aku untuk kabur. Untungnya aku punya pengalaman serupa. Paman Ricardo melarangku berbohong. Oh, ada roti. Terima kasih banyak ya. Oh, hagi-wagi. Ya, terima kasih. Dia tidak bisa membantu. Tapi setidaknya aku dapat camilan. Bisakah kau bayangkan? Tulang itu tidak memberikan selimut padaku. Padahal di sini dingin. Apa? Yang benar saja? Lewat atap? Baiklah, aku coba. Hei, kawan. Kau tidak apa-apa. Kau punya rencana untuk kabur, ya? Hei, itu milikku. Kembalikan. Dia mencuri rencanaku. Ayo lihat apa isinya. Ini adalah rencanamu. Sekarang jadi rencanaku. Aku harus pergi. Hei, polisi. Kau tertarik dengan teknologi canggih berkualitas tinggi? Apa? Ya, mungkin. Perlihatkan. Oh, aku persembahkan kepadamu sebuah jam digital. Hanya ada dua di dunia. Untukmu dan Chris Rock. Oh, aku mau beli. Terjual. Wow, keren. Aku tidak butuh sampah ini lagi. Bagus. Rencanaku berhasil. Oh, aku suka bau kebebasan. Wow, ini tidak hanya memperlihatkan angka. Tapi juga baunya. Dan rasanya. Hei, alatnya rusak. Hei. Apa? Oh, berencana untuk kabur? Jam pasir ajaibku. Kembalilah ke sel. Ya, baiklah. Aku mengerti. Aku kembali. Oh, ini menyedihkan. Toiletnya ada di tengah-tengah. Uh, ini bau sekali. Aku mau muntah. Apakah bisa tempat ini dibersihkan? Tentu saja. Ini bersihkan. Aku? Baiklah. Sabun cuci pakaian aku pakai saja. Toilet ini tidak pernah dibersihkan. Semoga saja baunya bisa hilang. Sabun cuci pakaian warna-warni masuk ke saluran air. Cantik sekali. Sekarang bersihkan dengan sikat. Oh, tanganku tersangkut. Tolong. Oh, lega rasanya. Ini adalah konsekuensi besar makan burrito pedas. Aku heran bagaimana kau bisa di sini. Aku tersedot masuk. Aku jadi bau. Iu. Wow, baiklah. Kembalilah ke sel. Pakai borgol ini. Iu, bau sekali. Aku kembalikan kau ke sel dengan cara lain. Oh, kau bisa memutar ulang waktu. Toiletnya kotor lagi. Aku membencimu. Oh, ada poster. Mungkin ada terowongan di baliknya. Ada alasannya dipasang di sini. Aku pernah melihatnya di film. Sendok juga akan berguna. Sendok untuk momi, sendok untuk daddy, sendok untuk popi. Tinggal sedikit lagi. Aduh. Hei, ada apa? Di mana dia? Hei, kau tidak boleh mati. Masa tahananmu belum selesai. Terima kasih. Hei, apa itu? Kau sedang menggali terowongan? Tidak. Kau bicara apa? Aku sedang mengisi lubangnya. Oh, baiklah kalau begitu. Jangan coba-coba membohongiku. Wih, hampir ketahuan. Aduh. Iu, seperti lumpur memakai dempul. Selamat makan. Terima kasih. Wow, menjijikan sekali. Aku tidak mau makan dan tidak perlu makan. Akanku pakai untuk kabur dan makan makanan biasa. Semoga aku tidak tertangkap. Oh, ayolah. Hei, bisa aku bantu? Apa? Apa kau serius? Kau membuang-buang makanan. Makanlah ini. Oh, baiklah. Ini dingin sekali. Tolong nyalakan pemanasnya. Atau besok pagi aku bisa menjadi beku. Sedikit berolahraga bisa menghangatkan badan. Dan menjadi kuat, tidak terkalahkan. Dan akan kupatahkan jeruji itu dengan tangan kosong. Oh, sepatu olahraga. Maaf, kawan. Aku pinjam ini. Hei, sepatuku. Kembalikan atau bayar? Janji akanku kembalikan. Tapi nanti ya. Oh, wow. Ukurannya pas. Terima kasih. Tunggu, apa itu? Mungkin batu kerikil? Oh, sumpit sushi. Sekarang tinggal mencari susinya. Hei, mau bermain? Apa? Baiklah, ayo bermain. Kalau aku menang, lepaskan aku. Sukai video ini agar aku beruntung. Oh, terima kasih. Keberuntungan ada di pihakku. Jadi aku dapat yang panjang. Aku menang. Hei, tidak bisa. Oh, itu tidak adil. Aku yang buat peraturan di sini. Oh, dasar. Baiklah. Sepertinya dia lelah. Ini kesempatanku untuk kabur. Twinkle, twinkle, little star. Dan sedikit pijatan agar tidurmu nyenyak dan mimpi yang indah. Aku segera kembali. Oh, tidak. Tidak, aku tangkap. Fiu. Ups. Apa yang terjadi? Hei, kenapa kau keluar dari sel? Hei, kau dengar aku? Ada apa denganmu? Baiklah, aku akan bantu kau kembali. Wow, kau berat sekali. Fiu. Untung aku biasa latihan di gym. Oh, kenapa aku ada di sel lagi? Semua ini adalah salah. Aku benar-benar lapar, tapi aku tidak mau makan ini. Tidak, aku tidak bisa. Pasti ada makanan lain. Hmm, aku suka donat. Aku harus ajari polisi itu untuk berbagi dengan orang miskin. Garam? Hmm, baiklah. Ini lumayan enak. Oh, aku bosan. Hai. Oh, pertanda yang bagus. Tadi aku diserang. Kau harus menolongku. Kita hadapi dia. Siapa pelakunya? Tunggu. Bisa tunjukkan foto-foto penjahat? Seperti apa rupanya? Hidungnya seperti ini. Dan telinga dambo. Apa kau yakin? Iya. Ini foto penjahatnya. Apapun resikonya, akan kutemukan. Wuhu, berhasil. Buka selnya. Terima kasih. Kau datang untuk menolongku dan itu sebuah kesalahan. Apakah? Oh, dia pasti tertangkap. Niki, kau di mana? Aku sangat ingin mempunyai bayi. Tapi ada yang lebih baik lagi. Baiklah, ini di dalam sini. Dan wala. Ini hanya bantal, bukannya anak. Tidak akan ada yang tahu kalau hilang. Wow, tidak secepat itu. Aku belum siap. Ayo, bernapas. Dorong. Bayiku, sangat empuk dan bulat. Tidak, bukan ini yang aku inginkan. Tapi aku ada ide. Pertama-tama, visualisasikan dulu. Warnanya harus terlihat cocok. Rambut yang trendy, beberapa detail lagi. Gambarnya sudah siap. Waktunya membuat keajaiban. Tangannya dulu. Itu yang aku punya. Aku akan membuat tangannya sendiri. Dan ini bahan-bahannya. Tapi tidak cukup untuk membuatnya. Tari. Oh, dulu berhasil saat aku memakai blus. Tidak apa-apa. Aku bisa mengatasi ini. Aku kan sangat kuat di dapur. Ayo ratakan bahan-bahan ini. Iya, aku punya bahan cukup untuk taplak meja. Baiklah, pemotong pizza akan membuat pekerjaan mudah. Dari bahu ke telapak tangan dan punggung. Santailah, kawan. Lalu apa? Cetakan kue kering berbentuk tangan bisa membantuku membuat sesuatu yang lebih bagus. Kita akan potong di sekitar pinggiran. Tangannya siap. Aku akan isi dengan kapas. Gulung tangannya seperti sushi. Dan sudah siap. Ayo, tos. Kaki juga sudah siap. Ada apa lagi di sana? Hei, warna-warna ini bagus. Aku pernah melihat warna ini. Teman-teman, tulis di komentar negara mana yang punya warna ini di bendera mereka. Apa yang harus kupakai untuk tubuhnya? Jawabannya ada di bawah hidungku. Atau bukan di bawah hidung. Bantal besar ini akan menjadi tubuh yang indah. Katanya mengurus anak itu berat. Tapi ternyata tidak. Baiklah, nak. Ayo kita mandi. Baiklah, masuk. Lebih cepat. Oh, ayolah. Oh, tidak mau ya. Tapi ini lebih baik untuk semuanya. Masuklah sekarang. Gerakan sumo. Akhirnya. Handup. Kita pakai di sana basah. Ayo atur dengan mode melipat. Dan mulai. Seperti apa ya rupa bayiku? Oh, ayo lihat. Mengagumkan sekali. Halo semuanya. Oh, dia mengemaskan. Oh ya, dia butuh kepala. Untung saja aku mempunyai balon. Baiklah, ikat simpulnya. Sekarang kita buat matanya. Dan pupil kecil yang sangat indah. Kepala ini tidak bisa menahan kecantikan. Tunggu, sayang. Kita akan urus. Hentikan. Jangan mengganggu ku. Baiklah, sekarang lebih mudah. Rencana B. Aku akan tiup. Ikat dan letakkan di atas gelas. Lalu tuangkan lem. Aku tidak keberatan memakai dua botol lem untuk bayiku. Apa semua permukaan sudah tertutup? Bagus. Aku buat topeng kertas. Aku akan bilang pada semua kalau dia dari Perancis. Dan warna badannya. Bagus sekali. Kepalanya sudah siap. Mengemaskan. Aku mau menatap matamu. Hei, di mana mereka? Oh, sudah ketemu. Orang tua hagi-wagi. Bagaimana menurut kalian? Ya, aku akan lakukan seperti ini. Kalian sudah terlalu lama menatap bayi kalian. Ayo sekarang lihat bayiku. Oh, matamu seperti momi. Dan gigi pertama. Kau akan menjadi dokter. Seperti momi. Tidak. Jadi pekerja bangunan? Atau bajak laut? Atau pemain sepeda? Tidak, bukan itu yang aku mau. Baiklah, penampilan lama masuk ke tempat sampah. Momi akan menjadikanmu bayi yang paling modis di kota ini. Itu tren tahun lalu. Warnanya sangat terang. Itu warna dari lukisan. Nah, ini dia. Ini pasti cocok. Maafkan aku, kemoceng. Kau bisa bertahan tanpa warna biru. Rambut yang bagus. Seperti yang ku mau. Kau sangat sempurna. Iya, sayang. Momi dalam perjalanan. Momi menemukan kerincingan kupu-kupu. Hei, apa ini? Dapatkan banyak tanda suka dan bonekanya akan hidup. Oh, teman-teman. Kalian bisa membantu kami. Ada tombol suka di sana. Sepertinya berhasil. Sedikit lagi. Iya, kita berhasil. Sayang. Momi, halo. Halo, sayangku. Kau pasti lapar. Kau mau makan? Iya. Kalau begitu, ayo ke dapur. Tunggu sebentar. Momi akan bawakan ini. Meja agar kau merasa lebih nyaman. Dan tentu saja, sereal lalu susu. Tapi ini spesial. Ada Skittles yang mengambang. Ayolah. Skittles. Iya. Oh, sayang. Kenapa tidak bisa duduk tenang? Ayo buat sesuatu yang lain. Apalagi yang bisa dimakan anak-anak selain sereal. Aku sangat suka bantal mangga. Oh, baiklah. Bagaimana dengan tali spagetti? Ini makananmu. Makanan terlezat di restoran. Tali cini. Agar rasanya semakin lezat, Momi akan berikan ini. Bakso plastisin empuk dengan tetesan cinta. Ini resep keluarga. Kita punya glitter sebagai pengganti keju. Sangat mewah. Kita tidak bisa menyebutnya pasta tanpa sendok. Momi, rasanya lezat. Oh, sayang. Kau orang pertama yang menyukai penampilanku. Baiklah, tunggu ya. Momi akan panggilkan temanmu. Dia akan bawakan apa? Aku baru saja makan. Ini mereka. Mereka teman-teman barumu. Ini adalah Sue lalu Hagiwagi. Kau akan berkenalan dengan mereka. Aku sekarang punya teman. Baiklah, ini kameranya. Mereka semua kemana? Hei. Kalau ada yang mendengarkan kita, kita akan memesan pizza. Sebenarnya, Momi bisa dengar semuanya. Bisa menjelaskan apa yang terjadi di sini? Kami sedang bermain. Baiklah, permainan ini tidak baik. Momi punya ide agar kau merasa senang. Oke? Oh, oh, oh. Semoga tidak ada yang melihat. Tenanglah, Momi sudah sering melakukannya. Tunggu sebentar ya. Momi akan memperbaiki semuanya. Baiklah. Dan sikutnya sudah terpasang. Bagaimana? Wuhu. Momi adalah dokter yang terbaik. Saatnya mengajari hal terpenting. Cara menakuti orang lain. Tetap dia lalu. Apa yang kulakukan pada kalian? Sayang. Kau tidak tahu sedang berurusan dengan siapa, Momi? Aku adalah roh tua yang jahat. Sayang, itu kau? Iya, Momi. Aku di sini. Iya, sayang. Momi berhasil. Iya, kami sudah menjahilimu. Momi sangat menyukai puzzle. Sebenarnya, Momi membuatmu seperti puzzle. Oh, potongan terakhir. Jangan khawatir, Momi. Aku akan mengambilkannya. Sepertinya aku terjepit. Momi, tolong. Jangan takut. Momi akan mengulurkan tangan. Ayo, sayang. Sedikit lagi. Banyak sekali debu di bawah meja. Aku dapat potongan puzzlenya. Dan kau juga sangat kotor. Ayo kita mandi. Hei, aromanya harum sekali. Momi, apa ini? Oh, Momi punya ide. Kau akan mengendarai ini. Ayo kita tutup pintunya untuk keamanan. Ini mode paling lucu. Dan, nyalakan. Momi, aku sudah kering. Aku tidak akan membuat basah majalah kesayangan Momi lagi. Kau benar-benar sudah kering. Sekarang, satukan kembali. Wow, Momi. Aku Spiderman. Itu hanya sementara. Wow, aku bukan Spiderman lagi. Hari ini adalah hari yang tidak biasa. Ulang tahun anakku. Buatlah permintaan. Dan kau akan jadi anak sungguhan. Aku siap. Oh, apa yang terjadi? Aku buat permintaan agar Momi juga jadi boneka. Aku datang untuk hari yang besar. Dan di mana para tamunya? Apa? Aku di sini. Daddy, akan kuceritakan semuanya. Anakku membuat permintaan dan sekarang aku menjadi begini. Wow, kita semua boneka. Wow, anak yang licik. Tunggu. Satu permintaan per tahun? Momi, aku punya rencana. Ayo tinggalkan semua yang buruk di tahun lalu. Di tahun yang baru, kita akan tiup lilin dan membuat permohonan baru. Oh, satu lagi. Aku memohon untuk yang bagus. Aku mohon. Aku ingin. Selamat ulang tahun. Keren. Oh, sayang. Momi sangat mencintaimu. Kami punya hadiah khusus untukmu. Momi ingat hari di mana kau lahir dan pertama kali Momi memelukmu. Hati Momi dipenuhi cinta yang tidak ada habisnya. Momi tahu apa yang akan Momi lakukan dengan sisa hidup Momi. Ah, benda ini untuk apa ya? Oh, aku tahu. Bernafas. Jangan bernafas. Aku mengerti kau kehabisan daya. Kita akan perbaiki. Bagus. Sekarang favoritku. Suntikannya. Jangan, tolong. Apa yang terjadi? Ayo bermain. Oke. Keren. Menyenangkan. Ayo, lakukan. Aku sedang mencoba. Kau hanya mempersulitnya, Hagi. Sayang, ini makananmu. Jangan sekarang. Ayolah. Aku tidak mau. Ini sangat enak. Momi akan membuatmu makan. Lihat, lihat. Apa? Halo, sayang. Makanlah sedikit saja. Oke. Berikan pada Momi. Makan siang dulu, lalu boleh main. Itu sangat tidak adil. Ini tugas sekolah yang bodoh. Tidak, tidak, tidak. Semuanya jadi rusak. Oh, ups. Dan dindingnya. Tidak, tidak, tidak. Apa yang terjadi? Aku bisa menjelaskannya. Catnya tumpas semua. Ini luar biasa. Apa? Ayo, lukis tanganku. Oke. Bagus sekali. Benar. Terlihat keren. Ayo, tos. Ayo, tos. Oke. Bersikap baik ya. Da. Hai. Ayo pelajari topik baru. Menakut-nakuti. Bu yang sangat klasik. Iya. Kita butuh rasa takut. Hagi, majulah ke papan. Apa? Apa aku? Baiklah. Aku akan ajari cara menakut-nakuti. Apa? Kalian melihatnya? Sekarang kau. Kemarilah, sayang. Apa? Aku? Oh, tidak. Oh, jantungku. Oke. Menakuti Hagi. Tidak, tolong. Jangan. Aku takut. Hentikan. Jangan seperti itu. Itu cara melakukannya. Pelukan lebih enak. Ini nilai untukmu. Daddy, halo. Hei. Baiklah. Daddy, daddy, daddy. Daddy. Daddy, daddy, daddy. Daddy. Daddy, 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 daddy. Daddy, daddy. La, 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 la. Hentikan. Mommy. Iya, ada apa? Oh, ayo bermain. Oh, hai. Oh, keren. Keren. Ini menyenangkan. Selamat ulang tahun, sayang. Selamat ulang tahun, sayang. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Wow. Keren. Aku sudah dewasa. Lihat yang kami punya. Oh, ini untukku. Wow. Wow, ini sarung tangan. Dan itu belum semua. Tutup matamu. Ayo, ayo. Lihat. Oh, silsilah keluarga. Ini lucu. Ini lucu. Kejutan. Keren, kan? Oh, sayang. Kami bahagia. Aha, iya. Iya. Aku tidak butuh benda ini. Terima kasih. Aku menyayangi kalian. Dan kembali ke sekolah monster bodoh itu. Oh, hai. Biar aku menyikatmu, monster kecil. Oh, kau cantik sekali. Uh, lala. Hahaha. Oh, kenapa dengan rambutku? Oh, tidak. Hagi. Apa? Hagi, tolong aku. Oh, tidak, tidak, tidak. Oh, aku akan rias wajahku. Ada trik keren di Trumtrik. Kita potong hatinya. Hahaha. Dan isi dengan eyeshadow. Begitu saja. Lalu diangkat. Aku siap untuk pergi ke sekolah. Oh, ranselnya putus. Sayang, apa yang terjadi? Ranselku. Oh, momi tahu harus apa. Benarkah? Tentu saja. Momi akan bantu. Ini menarik. Kita ambil jarum dan mulai menjahit seperti ini. Jahitlah. Oh, bagus. Kau punya tali baru. Wow, keren. Wahoo. Dah. Oh, aku hampir lupa. Oh, bagus. Para siswa itu menyeramkan. Masa depan mereka cerah. Aku guru yang baik. Aku suka. Aku akan mengerjai mereka. Hahaha. Hahaha. Hei, apa ini? Siapa yang melakukannya? Iuh, menjijikkan. Hai, anak-anak. Oh, kau? Kemarilah. Dengan ranselmu. Tapi aku tidak melakukan apapun. Oke. Berikan padaku. Apa ini? Kau? Tidak. Aku tidak tahu bagaimana bisa. Oh, sayangku. Kau sangat baik. Kau lulus ujian. Lalu con yang bagus. Tunggu sebentar. Selesaikan ini. Berapa banyak hagi yang kau lihat? Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima. Benar sekali. Dan selanjutnya. Hei, teman-teman. Berapa tiga kisi misi ditambah dengan tiga kisi misi? Aku sangat lelah. Hari yang luar biasa. Hei, kenapa ini berantakan sekali? Aku tidak punya tempat untuk menaruhnya. Oh, Daddy tahu. Ayo buat dan catrak untuk perlengkapanmu. Seperti ini. Lumayan juga. Wow, Daddy. Itu sangat keren. Daddy perbaiki ini. Oh, kenapa dengan tanganku? Jariku tersangkut. Daddy, ada apa di sini? Oh, ayo kita tonton. Oh, kita mau nonton apa? Ini kasetnya. Tidak tahu apa isinya. Terdengar menjanjikan. Mungkin kita tidak boleh menontonnya. Jangan khawatir. Ini tidak apa-apa. Aku punya pirasat buruk. Itu sangat lucu. Aku takut. Jangan, tolong jangan. Apa? Hentikan. Itu lucu. Dia keluar. Oh, Daddy lakukan sesuatu. Oh, popcorn. Aku suka. Haa. Haa. Oh, Mommy. Aku sangat takut. Oh, benda apa ini? Ah, aku mantan juara kubus Missouri Ruby. Wow, kau tidak memberitahuku. Mommy lakukan dalam 15 detik. Oh. Bagus sekali, tapi bisa lebih baik. Akanku coba lagi. Oh. Aku membuat bentuk yang aneh. Mommy, apa Mommy benar-benar juara? Tunggu. Ini. Ya, tentu saja. Jangan pernah meragukannya. Tunggu sebentar. Oh. Ups. Oh. Ini luar biasa. Meja samping tempat tidur untuk bungaku. Iya. Dan untuk tropiku. Hai, Mommy. Hai, Daddy. Sayang, ada hal serius. Kau harus ikut dengan kami. Jangan pergi, sayang. Apa kau lihat gadis ini? Daddy benci dia. Ayo, takut-takuti dia. Waspada penuh. Aku tidak suka ini. Luargaku sekarang beraksi. Oh, tidak, tidak, tidak. Tolong. Kalian sekarang ditahan. Apa? Kau tidak punya hak menangkap kami. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Ini bukan aku. Aku tidak melakukannya. Ini kesalahan si petugas. Satu, dua, tiga. Apa? Di mana dia? Oh, tidak, Mommy. Apa yang akan terjadi sekarang? Kalian suka video baru kami? Maka beri suka dan berlangganan.